Nah kita dengar suaranya guys Nah kita dengar ya Nah oke Dengar suaranya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Jumpa lagi seperti biasa bersama channel Nasrullah Sasak Lagi-lagi kali ini Saya akan mencoba Apa namanya Mereview ya teman-teman ya Mereview Hasil pemasangan trompet ya Untuk mobil Mega Cherry seperti itu Dimana Sebenarnya ini Sudah sering sekali ya Kita review teman-teman ya Mulai dari keranjangnya Terus di sampingnya Bumper belakang Bumper depan Tetapi kali ini adalah Hasil pemasangan Trompetnya Nah ini dia teman-teman ya Merek trompetnya seperti ini Ini mereknya apa ya ini ya Hornetech Nah Hornetech ini Kalau bahasa Inggrisnya nih Tidak tahu ini apa artinya ini teman-teman ya Nah Hornetech dengan harganya Sangat recommended teman-teman ya Rp150.000 Nah oke Nanti kita coba Cek soon Terus untuk Arus kelistrikannya Dapetnya dimana Nanti kita coba review teman-teman Coba kita lihat dulu dari atas Ya kita lihat Nah ini dia teman-teman Ini dia barangnya ya Ini kebetulan ini Sudah memakai rakrup Jadi kita tinggal Apa namanya Membikinkan tempatnya lagi Seperti itu teman-teman Nah seperti ini Nah oke Dan untuk Tabungnya dia Seperti ini Ini tabung elektrik lah ya Enggak-enggak pakai tabung Kayak apa Yang Dulu itu pakai tabung angin Seperti itu Tapi kali ini seperti ini teman-teman Nah oke Rp150.000 per biji Sangat recommended harganya ya Nah Banyak halnya Kalau yang Merek-merek Tertentu itu Harganya Di atas 1 jutaan ya teman-teman ya Tapi kalau ini ya Standar lah Sudah seperti itu Oke Oke mas bro Coba kita lihat Cek soon Nah kita dengar suaranya guys Ya kita dengar ya Nah Oke Kita dengar suaranya Untuk kelistrikannya ini Dapetnya dimana bosku Dapetnya dimana ini Di aki apa dimana ini Nah ini ya Kita sepil Apa kita Cara pemasangannya Untuk Dapetnya dimana ini Oh harus Harus diberikan relay ya Untuk relaynya sendiri berapa ini Relaynya 15.000 kan Oh murah ya 15.000 baru langsung ke aki ya Ini yang satunya ya Oh kayak gitu ya Soalnya kalau gak pake relay gimana Kurang Kurang angkat Angkat-angkat tapi kurang ya Nah itu guys ku ya Kalau kita mau masang lampu Maupun trompet Kita harus pake relay Seperti ini teman-teman Nah untuk relaynya sendiri ini Sangat-sangat recommended Ini harganya kurang lebih 15.000 ya Untuk Buat yang berminat tentunya Nanti untuk nomernya sendiri Nanti kita taruh di kolom deskripsi Teman-teman ya Atau bisa juga Di link Shopee Toko Langkar Nanti ada muncul semua Itu untuk daerah Kalimantan Khususnya di daerah Pelihari Nah Mantul pokoknya ya Keren Oke guys ku Itu dulu review singkat saya Mudah-mudahan tentunya Ini bisa menjadi referensi ya Buat Anda yang mau memasang Klakson seperti ini Dengan harga yang sangat recommended Itu kurang lebih 150an Tapi kalau sepasang kayak gini Kurang lebih 300 ya Ya untuk total semua Sama kabel-kabelnya Sama relay-relaynya Mungkin Kurang lebih 350 ribu Seperti itu Oke Untuk lebih bersemangat lagi Saya membuat video Dukung terus channel ini Dengan cara like Comment Share Dan subscribe Dan tentunya Jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya